Wali kota Balikpapan rambat masuk melepas rombongan atlet dan pelatih yang akan berlagak di ajang pekan olahraga nasional ataupun ke-20 di Papua pada kami siang di alaman kantor pemerintah kota Balikpapan. Ada 66 atlet dan pelatih dari 11 cabang olahraga yang mengikuti ajang olahraga tertinggi di tanah air ini. Para atlet ini diharapkan bisa meraih prestasi dan menjaga nama baik Balikpapan dengan menyunjung tinggi sportivitas saat bertanding. Bahkan bonus bagi atlet berprestasi juga akan digelontorkan senilai 1,4 miliar rupiah. Saya pesan, jaga nama baik Kalimantan Timur khususnya mereka kan dari Balikpapan. Tunjukkan orang Balikpapan, sportivitas dalam bertanding itu bukan semata-mata untuk mencari juara. Juara bukan segala-galanya, tapi bagaimana sportivitas yang mereka lakukan itu mencerminkan karakter dari seseorang. Kalau kita juga juara tapi caranya lain tidak benar, itu kan tidak sesuai dengan slogan kota Balikpapan sebagai kota yang beriman. Cabur yang ada saat ini dengan jumlah peserta yang saat ini dari seluruh koni dan pelatih ada 66 orang. Harapannya ada beberapa cabur-cabur yang memang menyiapkan bahwa ini akhir dari perjalanan karirnya sebagai atlet dan dia akan mempersembahkan emas untuk KALTIP untuk yang terakhirnya. Harapannya bahwa mari menjaga stabilitas nasional, mari menjaga kekompakan untuk seluruh atlet kota Balikpapan. Setelah pelepasan, mereka akan bergabung dengan atlet dan pelatih lain dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dan berkumpul di Samarinda. Terima kasih.